Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi bareng aku Reminta Ardeni Ini pagi hari sebelum suami aku berangkat kerja Aku sengaja banget minta untuk antri belanja Kalo biasanya suami aku yang belanja nih Bareng sama Giveran pagi-pagi sebelum berangkat kerja Pagi ini aku sekalian aja ikut Untuk cari bahan-bahan apa saja Yang bakalan dimasak hari ini Biasanya repot sama urusan rumah Kalo pagi-pagi ya Tapi kali ini tadi aku udah sempet juga buat sarapan Cuma goreng telur dadar aja Sama tahu dan aku juga kebetulan Sudah sarapan bareng sama suami Dan ini anak-anak aku bawa Belum mandi sama sekali Terus yaudah karena masih pagi juga Suami aku belum buru-buru nih berangkat kerjanya Sekalian aja aku ikutan belanja Kalo temen-temen liat videoku sebelumnya Aku belanja disini juga Sama mama mertuaku Dan memang biasanya kalo suami aku pagi-pagi Belanjanya disini Sebenernya seru banget sih kalo misalnya pagi-pagi Bisa pilih belanjaan atau sayuran Bahan apapun gitu ya Bakalan dimasak setiap harinya Terus kayak gini nih seneng banget Dan bisa pilih apapun deh Pokoknya sesuai yang pengen aku masak hari ini Kalo misalnya setiap hari itu Suami aku suka tanya Emah mau belanja apa nih hari ini Mau masak apa Aku kadang suka bingung Tapi kalo misalnya udah ke tempat sayur kayak gini nih Udah langsung kebayang aja Hari ini mau masak apa Pokoknya set-set-set-set ambil Dan gak bingung lagi Mau masak apa hari ini Karena udah keliatan banget nih Sayuran apa aja yang ada Terus kemudian udah udah kebayang Jadinya mau masak apa hari ini Kebetulan juga pengen banget Yang namanya tumis kangkung Yaudah akhirnya ini aku belanja Lumayan juga sih untuk kangkungnya Dan ini tumben banget sih Gifran itu Bangunnya juga lumayan siang Dan masih keliatan ngantuk Padahal tidur itu setengah delapan Kita udah tidur Pokoknya setelah sholat isa Udah langsung tidur Karena biar subuhnya itu gak telat Karena biasanya pas azan subuh Gifran ikutan bangun Terus ikutan nemenin aku sholat dan ngaji Tapi ini tadi jam 6 dia baru bangun Makanya pas diajak belanja sayur kayak gini Kebetulan ini kurang lebih Jam setengah 7 kurang gitu ya Dia masih keliatan ngantuk Dan masih diem aja Karena biasanya itu kan ceria Biasanya kesana kemari Dan gak bisa diem gitu anaknya Tapi ini dari tadi tuh kayak lemes Dan juga diem aja Dan ini aku udah sampai rumah Kebetulan juga setelah suami aku berangkat kerja Aku ngurusin anak-anak dulu Aku mandiin mereka Terus kemudian juga ini aku buru-buru sekali untuk masak Supaya nanti aku bisa sholat duha cepat Kemudian juga nanti siang bisa istirahat Kemudian kalau misalnya udah masak kan udah tenang ya Jam 10 aku udah selesai sholat duha Kemudian setelah itu aku selesai masak juga Anak-anak tidur Nanti azan zuhur mereka bangun terus makan Pokoknya kayak gitu setiap hari Jadi bener-bener teratur sekali Aku berusaha sekali untuk bisa mengatur jadwal tidur anak-anak Makan siangnya seperti apa Kemudian aku juga harus istirahat Sebelum azan zuhur aku udah istirahat Istirahatnya tuh gak tidur Paling cuma main handphone atau ngedit video Karena jamnya juga mepet banget Kalau misalnya aku ikutan tidur Takut kebablasan juga pas sholat zuhurnya Terus kalau misalnya Gifran memang seperti itu sih biasanya Kalau sebelum zuhur dia sudah tidur Pokoknya sebisa mungkin sih Kalau misalnya anak-anak itu harus tidur siang Untuk jamnya itu memang masih belum bisa diatur banget sih Kalau misalnya biasanya ini sebelum zuhur atau misalnya setelah zuhur Gifran baru tidur Untuk masak hari ini aku pengen masak tumis kangkung Kemudian goreng tempe aja sama goreng telur Terus kalau misalnya Gifran Aku campur aja sih brokoli Kemudian wortel dan juga baso Aku bakalan sayur gitu seperti biasa Dan untuk tambahan lauknya juga sama Aku goreng telur saja Untuk ikan dan juga ayam gak dulu Karena dari kemarin juga sudah lumayan bosan juga Kemarin itu sudah ikan terus ya Kali ini pengen ganti aja menu-nya Menu yang sederhana Tapi masih nikmat Dan cara masaknya juga gampang Nah gimana nih teman-teman aktivitas hari ini Sudah masak apa hari ini Sudah beres-beres atau belum Kalau aku beres-beresnya nanti Karena memang ini aku pengen fokus masak dulu Nanti kalau misalnya sudah sore Ketika suami aku mau pulang kerja Rumah aku pastikan harus rapi dan juga bersih Sejujurnya aku tuh seneng banget Kalau misalnya bisa buat konten setiap hari Kemudian berbagi cerita tentang kegiatan aku sehari-hari Siapa tau juga bisa menyemangati teman-teman semua Gitu kan ya Tapi kadang ya yang namanya punya anak dua Aku juga harus curi-curi waktu untuk ngeditnya Kemudian juga kadang memori handphone itu full banget Jadi aku harus menyelesaikan dulu nih Satu video untuk aku edit Karena kalau misalnya aku terus-terusan buat video Itu pasti memorinya penuh banget Jadi harus cepat-cepat dieditnya Kemudian pokoknya curi-curi waktu aja deh Mudah-mudahan setiap hari bisa ya Aku konsisten untuk bisa buat video Dengan kegiatan aku sehari-hari seperti ini Sebagai seorang ibu rumah tangga Karena setiap hari pekerjaannya pasti selalu itu aja yang dilakukan Kayak misalnya masak, ngurus anak Kemudian ngurus rumah dan lain sebagainya Pokoknya berhubungan dengan rumah dan juga anak-anak Tapi kalau misalnya bener-bener gak bisa gitu ya Kadang anak juga rewel Terus memori handphone sih sebenernya yang penuh dan penuh Itu bikin repot juga Akhirnya yaudah ditunda dulu untuk buat videonya Pokoknya ada jeda Karena ya itu dia memorinya penuh teman-teman Jadi harus bisa mengatur waktu untuk cepat-cepat nih Satu video aku edit terus aku selesaikan Ini saat aku lagi masak pun Anasya tiba-tiba nangis Terus kemudian aku jadi panik Sampai balikin telarnya pun buru-buru banget Pokoknya kalau anak udah nangis Aku bawainya panikan Terus kemudian juga Jadi masaknya gak konsentrasi gitu kan ya Bolak-balik kesana kemari Cari bumbunya segala macem Itu bener-bener Aku rasain banget setiap harinya Ketika aku masak beres-beres Ataupun ketika aku lagi mandi Saat aku masak kayak gini Anasya-nya masih nangis Masih aku diemin aja Tapi lama-kelamaan nangis terus Akhirnya yaudah aku gendong aja Saat aku masak Karena sudah siang juga Terus kemudian kayaknya dia ngantuk Yaudah daripada nangis terus Akhirnya aku gendong aja Supaya biar cepet aja nih aku masaknya Setelah ini kan kita sama-sama istirahat Setiap hari menjalankan peran ini Pastinya butuh proses banget sih Gak mudah sama sekali Kadang aku juga kalau misalnya Udah kecapean banget Terus kadang tiba-tiba nangis Dan bingung gitu ya Sedih banget Mau ngadu sama siapa lagi Kalau gak sama suami Ya pasti sama orang tua Begini ya Ternyata jadi orang tua Bener-bener berat sekali Tanggung jawabnya besar Kalau anak lagi sakit Anak lagi rewel Nangis Itu bikin pusing banget sih Kadang juga kan Tiba-tiba nangis Pokoknya kalau lagi nangis Kalau lagi sedih Aku banyak-banyak istighfar Istighfar-istighfar terus Karena kalau gak kayak gitu Pasti bakalan stres Pokoknya jalan satu-satunya adalah Ngadu sama Allah Cerita curhat Kenapa kayak gini Ya Allah Kayak gitu ya Minta dikasih kemudahan juga Dan kelancaran Untuk menjalankan peran Sebagai seorang ibu rumah tangga Atau gak Paling aku cerita Dan curhatnya ya Sama suami Dan juga sama orang tua Kadang suka lebay banget sih Walaupun anak sakit Tiba-tiba akunya nangis Bener-bener panik gitu Dan bingung Ya kayak gitu lah ya Namanya jadi orang tua Mungkin teman-teman juga ada Yang kayak gitu Sama kayak aku Tapi semoga saja kita bisa Menjalankan peran Sebagai ibu rumah tangga ini Terus-terusan gitu ya Dengan mudah Dan dilancarkan terus Semoga saja kita juga Selalu diberikan kesehatan Dan Yang pastinya harus tetap semangat Dan ini Alhamdulillah Masakan aku sudah selesai Semua aku masak Tinggal waktunya aku istirahat Dan ini sore harinya Aku kedatangan paket Jadi aku baru aja Beli plymat Ini aku beli khusus baut Untuk Anasya Yang sudah mulai tengkurap Kesana kemarin Tapi sebelum aku buka paketnya Aku bakalan rapihin Ruang tamunya dulu Nanti aku bakalan pel juga Supaya lebih bersih Karena dari kemarin itu Belum sempat banget nih Aku sapu dan juga pel Seperti biasa Ngepelnya itu Masih jonguk saja Karena supaya lebih cepat juga Ini saat aku ngepel Seperti biasa Gifran itu pengen ikutan Cuman aku bilang Gifran mau pengen cepat-cepat Nanti kita bakalan buka paketnya ya Dia akhirnya paham Ya seperti biasa ya Kalau misalnya mamanya melakukan sesuatu Dia tuh pasti suka Dan pengen ikutan juga Karena aku juga buru-buru Anasya nya takut rewel nih Dan nanti aku bakalan ajak Anasya dan juga Gifran Main-main di ruang tamu Setiap hari main-mainnya Kalau gak di kamar ya di ruang tamu Jadi mau gak mau Ruang tamu dan juga kamar Yang utama harus selalu bersih Dan juga rapi Kayaknya emang aku tuh Udah nyaman banget Kalau misalnya ngepel Pakai lapel aja Kayak gini jongkok Soalnya lebih cepat bersih Dan juga cepat nih Kalau misalnya Ada kotoran Itu cepat keangkat semua Kalau misalnya Pakai alat pel yang berdiri itu Kadang area pojokannya itu Susah banget untuk dijangkau Jadi yaudah Kalau misalnya Pengen cepat-cepat rapihnya Cepat-cepat bersihnya Lapnya jongkok aja Sebenernya udah ngerasa pegel banget sih Badan juga mulai terasa sekali pegelnya Apalagi di bagian pinggang gitu Kalau misalnya Ngepel jongkok seperti ini Setiap hari selalu kotor banget nih Ruang tamu dan juga kamar Rasanya pengen cuek banget Gak pengen ngepel Ataupun beres-beres Cuma ini tetep aja Naluri seorang ibu rumah tangga Kalau misalnya Udah liat yang berantakan Pasti pengen cepat-cepat diberesin Tapi kalau misalnya Anak lagi main Yaudah aku cuekin juga sih Dia main Nanti kalau misalnya Sudah selesai ini mainnya Baru aku bersihin Dan aku rapihkan Pokoknya kayak gitu setiap hari ya Selalu terulang setiap harinya Kegiatannya juga seperti itu-itu terus Tapi kalau misalnya Untuk jam-jamnya Kan kita bisa ngatur juga nih Kalau misalnya Lagi capek banget paginya Terus kemudian bisa nih Siangnya kita kerjakan Atau gak sore harinya Biasanya sih Aku lebih senangnya sore sih Untuk mengerjakan semua nih Kayak ngepel Atau misalnya beres-beres gitu ya Karena kan Kalau misalnya suami Sebelum pulang kerja itu Aku pengennya semuanya bersih Dan juga rapih Dan seperti biasa Aku ini voice overnya Pagi-pagi Sambil nemenin anak-anak aku Juga main Kebetulan juga Alhamdulillahnya Aku sudah masak Tadi sudah buatin sarapan juga Terus kemudian Tinggal main-main aja Sebenernya Sama anak-anak Terus kemudian setelah ini Aku lanjut beraktivitas Untuk masak siang Jadi dimaklumi saja Kalau misalnya Banyak suara anak-anak Karena memang Anak-anak aku lagi aktif Kalau Anasha Lagi suka Tengkurap kesana kemari Kalau Gifran Lagi main mobil-mobilan Ya kan Gifran? Iya Main mobil-mobilannya Sampai mana? Banyak banget nih Kemarin dibeliin Sama papahnya Mobil-mobilan Setiap hari Kayak gitu deh Kalau misalnya Papahnya sebelum Berangkat kerja Dia tuh sering banget Dia ajak Ke tempat mainan gitu Di salah satu foto Ngopian itu Jual mainan Dan dia harus Beli satu Jadi PR banget Setiap paginya itu Kalau misalnya Suami sebelum Berangkat kerja Pasti ajak Gifran Untuk ke tempat Fotokopian Dan dia pilih Salah satu mainan Harganya sih Gak terlalu mahal Paling cuma 5 ribuan Atau 10 ribuan gitu Dan ini untuk Plematnya Bakalan langsung Aku buka saja Dan aku bakalan Langsung taruh Di ruang tamu Untuk Plemat ini Aku belinya di Shopee Untuk mereknya Sugar Baby Untuk linknya Nanti aku sertakan juga ya Di description box Barangkali teman-teman Juga ada yang mau Sama Ani sama Anasha Atau mungkin Barangkali sudah ada Yang punya juga Kalau misalnya ini Aku pengirimannya Cepat banget Karena memang aku pilihnya itu Di online shopnya itu Di daerah Bekasi Kemudian Dia itu ada same day Jadi beli hari ini Langsung diantar Untuk harga dari Plemat ini Itu Rp180 ribuan Plus sama ongkirnya itu Kurang lebih Rp200 ribuan Pokoknya lumayan murah Kalau misalnya Aku lihat di toko online lainnya Itu lumayan mahal banget sih Dan kena ongkirnya juga Gede banget Dan berhubung ini juga Daerah Bekasi Dekat mungkin ya Terus kemudian juga ada Pemilihan Penyiriman paketnya itu Ada kargo Same day Dan juga instant day Yaudah akhirnya Aku pilih same day aja Karena berhubung juga Kalau misalnya kargo itu Lama banget Kemudian juga Kalau misalnya Kenanya same day Harganya juga Nggak terlalu mahal Kalau misalnya Dibandingin sama toko lain Karena ongkirnya itu Udah gede-gede banget Kebetulan juga Waktu give run dulu Aku pernah beli Playmate juga Tapi udah lumayan rusak juga Udah lumayan jelek Kalau udah ngelupas gitu Dan akhirnya Aku beli aja nih Yang baru Pokoknya untuk anak Insya Allah Ada aja ya rezekinya Segitu aja untuk videoku kali ini Terima kasih banyak Sudah ikuti kegiatan aku Dari Allah sampai akhir Sampai jumpa di videoku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh